Apa yang kita lakukan sekarang? Saudara Wang, ke arah mana kita harus pergi? Luo Xiaomiao berbalik dan bertanya. Jika kita benar-benar mengambil jalan memutar ke Gunung Hengsi, saya khawatir kita tidak akan dapat mencapai waktu pendaftaran kompetisi pemilihan daftar Sungai Gunung. Pada saat itu, semuanya akan sia-sia, dan kita tidak dapat meninggalkan Heng Gunung Si. Kata Wang Zhongsan. Tapi, jika kita tidak melewati Gunung Hengsi, apakah kita akan melintasi padang rumput seperti ini? Jika itu hanya racun, itu akan mudah untuk ditangani. Tetapi masalahnya adalah semua binatang buas di padang rumput telah keluar dari sarang mereka, dan mereka ada di mana-mana. Begitu kita bertemu dengan binatang ganas, itu akan berbahaya. Seorang penjaga berkata dengan cemas. Wang Zhongsan menundukkan kepalanya dalam diam. Jika dia tidak terluka, dia bisa melintasi padang rumput tanpa khawatir. Tapi sekarang, dia terluka parah dan sudah menjadi beban. Jika dia melintasi padang rumput seperti ini, bukankah terlalu mudah baginya untuk berbicara? Ayo pergi ke padang rumput. Saat itu, Su Yun tiba-tiba berbicara lagi. Kakak Woo Yun. Tatapan Hongyan mendarat padanya, untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa dia tampaknya dapat menyelesaikan masalah apapun. Dengan dia di sekitar, semua orang dalam kelompok merasakan rasa aman yang tak terlukiskan. Kakak Woo Yun, apakah kita benar-benar melewati padang rumput? Wang Zhongsan menatapnya dengan tatapan penuh gairah. Su Yun mengangguk, ayo pergi ke padang rumput. Saya tahu jalan pintas yang dapat dengan cepat melintasi padang rumput dan menghindari binatang buas. Jika Anda bersedia mendengarkan instruksi saya, saya pikir kita harus bisa melintasi padang rumput ini dalam dua hari. Dua hari. Semua orang terkejut. Bahkan jika kita langsung, kita akan membutuhkan waktu setidaknya lima hari. Saudara Woo Yun, lebih baik kamu tidak menyombongkan diri. Salah satu anggota tim berkata dengan tidak percaya. Aduh, Shen Hao, apa yang kamu katakan? Saudara Woo Yun bukan orang biasa. Jika dia mengatakan dua hari bisa berlalu, maka dua hari pasti akan berlalu. Wang Zhongsan berteriak dengan nada serius. Semua orang dengarkan. Mulai sekarang, semua orang harus mendengarkan perintah Woo Yun. Siapapun yang tidak mematuhi perintah saya, itu berarti mereka tidak mematuhi saya, Wang Zhongsan. Saya tidak akan melakukan apapun untuk hal seperti itu. Orang, tapi saya pasti tidak akan memberikan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi daftar sungai gunung. Kalian semua, pikirkan baik-baik. Kami akan mendengarkan instruksi Big Brother Woo Yun. Semua orang berteriak. Tim mengatur ulang diri mereka sendiri dan melanjutkan perjalanan mereka. Su Yun memimpin tim maju, menginjak rumputan setinggi satu meter, menuju ke kejauhan. Dia melihat sekeliling seolah sedang mencari sesuatu, lalu mengangkat kepalanya dan menatap langit sebentar. Orang-orang di belakang bingung, tapi tidak ada yang mengganggu Su Yun. Perlahan, udara diliputi gelombang aura yang padat seperti kabut. Auranya menyengat, dan samar-samar seseorang bisa mencium bau darah, menyebabkan seseorang tidak bisa menahan cemberut. Apakah ini racun? Ini hanya sedikit racun. Itu tidak cukup mempengaruhi kita. Su Yun mengangkat kepalanya dan memberi isyarat agar semua orang berhenti. Prosesi berhenti. Jika kita terus maju, kita akan memasuki zona racun. Tanpa pil yang bisa menahan racun khusus semacam ini, kita tidak akan bisa bertahan lama di racun. Kalian tunggu di sini, aku akan maju dan mengintai jalan. Kata Su Yun. Pramuka di depan. Bagaimana? Semua orang bertanya dengan kosong. Su Yun tiba-tiba mengangkat tangannya, dan cahaya dingin terbang keluar dari sarung pedang di pinggangnya, langsung ke langit. Ketika cahaya dingin berhenti, semua orang melihat, dan melihat bahwa itu adalah pedang seputih salju. Su Yun melompat ke udara dan melangkah ke pedang. Dengan suara, sou, dia terbang ke langit dan menghilang. Sangat kuat, apakah itu teknik pedang kekaisaran? Hong Yan, Luo Xiao Miao dan yang lainnya semuanya menunjukkan ekspresi iri. Mungkinkah saudara Wu Yun benar-benar murid dari sekte pedang abadi? Teknik pedang kekaisarannya benar-benar indah dan murni. Wang Zhong San tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan kagum. Murid sekte pedang abadi, mengapa saya merasa bahwa dia harus menjadi murid elit dari sekte pedang abadi? Saat itu, anggota bernama Sen Hao angkat bicara. Murid elit, mengapa kamu mengatakan itu? Huh, saudara Wang, aku telah berinteraksi dengan para murid dari sekte pedang abadi sebelumnya. Meskipun mereka adalah murid dari sekte pedang abadi, banyak dari mereka tidak mengetahui teknik pedang kekaisaran, dan bahkan lebih sedikit lagi yang mahir seperti saudara Wu Yun. Jadi saya merasa bahwa di sekte pedang abadi, saudara Wu Yun jelas bukan orang biasa. Itu benar, dan apakah kalian menyadari? Senjatanya sangat aneh. Anggota lain menyelah. Aneh. Wang Zhong San terkejut. Apa yang aneh? Bukankah dia menggunakan pedang? Itu benar, dia memang menggunakan pedang, tapi tidakkah kalian menyadarinya? Dia memiliki pedang selubung yang tergantung di punggungnya, dan di punggungnya ada dua pedang, tetapi ketika dia bertarung dengan Bei Suan Ming dan yang lainnya, kakak Wu Yun hanya menggunakan pedang di pedang selubung, dan dua pedang di punggungnya. Dia tidak bergerak sama sekali. Kenapa dia tidak menggunakannya? Juga, mengapa dia memiliki begitu banyak pedang? Jangan bilang dia bisa mengendalikan semua pedang ini. Bagaimana mungkin, dia bahkan tidak tahu cara menggunakan satu pedang, mengapa dia menggunakan begitu banyak? Bagaimana bisa ada orang jenius di benua ini? Luo Xiao Miao menggelengkan kepalanya dan tertawa, untuk dapat mengendalikan begitu banyak pedang, kurasa hanya penguasa pedang tanpa batas yang terkenal di seluruh benua, tapi sayang sekali dia menghilang selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang tahu di mana dia telah pergi. Aku hanya memikirkannya. Sama seperti semua orang berbicara omong kosong, mereka mendengar suara angin bersiul di langit, hanya untuk melihat Su Yun turun dari langit, dengan cepat mendarat di depan semua orang. Kakak Wu Yun kembali. Hong Yan memanggil. Su Yun menyimpan pedangnya dan melompat ke Purple Horn Beast. Aku sudah memeriksa sekeliling, tidak ada binatang buas di sekitar sini, semuanya ikuti aku. Dia tidak berhenti lama, dan dengan mengatakan itu, dia menunggangi Purple Horn Beast ke depan. Cepat, ikuti dia. Teriak Wang Zhong San, dan segera mendesak binatang bertanduk ungu miliknya untuk mengikuti. Su Yun berlari ke kiri selama sekitar satu batang dupa, setelah itu, dia menarik nafas dalam-dalam dan menggunakan roh ki yang mendalam untuk menyelimuti dirinya, mengisolasi dirinya dari racun, dan kemudian bergegas masuk. Semua orang menjadi curiga, tapi tanpa ragu, mereka mengikuti. Setelah memasuki lapisan racun, mereka tidak berjalan lama sebelum meninggalkan racun. Pada saat itu, semua orang mengerti bahwa Su Yun telah melihat bahwa lapisan racun di tempat ini adalah yang paling tipis, itulah sebabnya dia membawa mereka melewatinya. Setelah melewati lapisan racun, ada ruang kosong kecil tanpa racun, tetapi di depan dan di kiri dan kanan, ada area besar yang dipenuhi racun. Namun ada yang unik dari tempat ini, yaitu terdapat sungai kecil dengan aliran yang deras. Air sungai jernih, tetapi ada rohki yang mendalam di dalam air, tanpa pertanyaan, ada binatang buas di sungai. Su Yun mengendarai binatang bertanduk ungu ke tepi sungai, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, mulai dari sini dan seterusnya, saya khawatir semua orang harus menyerah pada binatang bertanduk ungu. Kamu ingin kami berjalan melalui sungai? Wang Zhong San segera mengerti maksud Su Yun. Itu benar. Su Yun menganggupkan kepalanya, sungai ini mengarah ke dataran, kita akan melompat ke sungai, menghasutki roh yang mendalam kita. Dengan kekuatan air, kecepatan kita akan lebih cepat daripada mengendarai binatang bertanduk ungu. Air bisa isolasi racun. Di sungai, kita tidak akan terpengaruh oleh racun. Jika tidak ada kecelakaan, kita akan dapat meninggalkan dataran dalam dua hari. Tapi, apakah itu akan menarik binatang buas? Jika kita berada di dalam air, akan sulit untuk bergerak. Jika ada binatang buas, akan sulit bagi kita untuk bertahan. Jadi jika kita bertemu binatang buas, kita harus lari. Di dalam air, kita tidak akan bisa melawan binatang buas, dan berlari adalah satu-satunya cara. Tapi, binatang buas di darat tidak menakutkan, tapi binatang buas di air, kita harus berhati-hati. Binatang buas di dalam air, ada binatang buas di dalam air. Siapa yang memberitahumu tidak ada binatang buas di dalam air? Su Yun melirik aliran air yang deras, dan berkata, baiklah, semuanya, ayo masuk. Petik 2. Petik 2. Pada akhirnya, semua orang tidak menolak, karena itu satu-satunya cara, dengan Su Yun memimpin, semua orang berbaris, dan satu per satu melompat masuk. Saat memasuki air, mereka dikejutkan oleh aliran sungai yang deras, selama mereka menghasut sedikit profound spirit ki untuk bergerak maju, mereka akan terbang ke depan. Kong Kiang. Tiba-tiba, Su Yun yang berada di depan mengeluarkan engrafet dragon blade dari sarung pedang, pedang putih salju bersinar dengan aura cahaya bahkan di dalam air, menyilaukan, ujung pedang mengalir di sepanjang air, menyebabkan orang-orang di belakang memiliki perasaan berdebar-debar yang aneh. Su Yun memegang pedang dengan erat, matanya seperti obor, menatap lurus ke depan, pada saat berikutnya, dia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba bergerak. Kuang Dang. Pedang Ki yang padat dan besar langsung terbang ke depan, seperti pisau memotong air, seluruh sungai terbelah. Sangat kuat. Luo Xiao Miao, Hong Yan dan yang lainnya yang berada di belakang merasakan jantung mereka berkedut, mata mereka terbuka lebar. Pedang Ki bergegas maju, menyerang tubuh monster berduri besar, monster berduri itu diiris menjadi dua, dan darah merah gelap mengalir keluar. Spicket Beast, binatang buas tingkat rendah yang hidup di sungai dan laut, juga tumbuh di sungai, biasanya menempel di lumpur, menunggu makhluk hidup lain mendekat. Semua makhluk hidup yang menyentuh paku akan segera lumpuh dan terserap. Saya tidak pernah berpikir akan ada satu di sini. Su Yun menggunakan kiroh yang mendalam untuk memisahkan air dari mulutnya, dan berkata, semua orang berhati-hati, jangan menyentuh paku, cepat lewat, darah binatang berduri akan menarik binatang buas lainnya. Mendengar itu, semua orang segera meningkatkan kecepatan mereka. Menahan bau Spike Beast, sekelompok orang akhirnya meninggalkan daerah itu tanpa kecelakaan. Tapi, kedamaian belum berakhir, sama seperti Su Yun memimpin semua orang maju. Bang! Ledakan hebat terdengar tidak jauh di depan mereka, mengikuti itu, tanah bergetar, air sungai mulai bergolak, gelombang riak menyebar, menyebabkan orang-orang yang maju terlempar dari kudanya oleh gelombang kejut, itu adalah sangat sulit. Apa yang sedang terjadi? Shen Hao meraih batu yang menonjol di dinding sungai, dan berteriak dengan keras, karena dia berteriak tepat waktu, dia tidak menggunakan kiroh yang mendalam untuk memisahkan air sungai, dan langsung menelan seteguk air. Semuanya jangan panik, gelombang kejut ini sepertinya datang dari jauh, tidak ditujukan pada kita. Su Yun menstabilkan tubuhnya, dan berteriak. Dia mengebor keluar dari sungai, menjulurkan kepalanya, dan melihat keluar, tetapi sebelum dia bisa melihatnya, sejumlah besar batu bersiul. Hatinya terkejut, dan dia segera mengangkat pedangnya untuk menebas, pedang tajam itu langsung membelah batu besar itu. Setelah itu, dia mendengar gelombang raungan yang dalam dan sedih. Pemilik Devoring Moon Grasslands adalah aku. Aku adalah Raja Padang Rumput ini. Anda, mati. Semut terkutuk, ini kamu. Raungan tidak berhenti, hanya untuk merasakan kekuatan yang ganas dan mengamuk mengikuti suara itu. Su Yun terkejut, dia melihat, hanya untuk melihat dua gunung seperti keberadaan yang terjalin, saling serang dengan gila-gilaan. Binatang buas berkelahi. Pada saat itu, Su Yun mengerti. Tapi, kedua binatang buas ini benar-benar membuka mulutnya. Apa tingkat kultifasi itu? 267. Di benua bela diri langit, terlepas dari apakah itu binatang buas, binatang roh, binatang setan atau binatang setan, mereka semua memiliki spiritualitas. Pencipta tidak mengatakan bahwa manusia adalah penguasa benua, dan ada banyak makhluk yang lebih pintar dari manusia. Ketika kultifasi binatang buas tinggi, akan ada peningkatan yang jelas di semua aspek. Setiap jenis binatang buas memiliki metode komunikasi mereka sendiri, tetapi binatang buas tingkat tinggi akan dengan cerdas mempelajari metode komunikasi manusia, yang merupakan bahasa manusia. Mengandalkan teknik ini, terlepas dari apakah itu manusia atau binatang, itu sangat nyaman. Terutama untuk binatang buas yang mengetahui teknik ilusi, bahasa manusia memungkinkan mereka untuk berbaur dengan kelompok manusia, dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Suyun diam-diam mengaktifkan Heavenly Skala Divine Eye, dan melirik kedua binatang buas itu. Yang di sebelah kiri sangat besar, terlihat seperti singa atau harimau, seluruh tubuhnya tertutup granit, memiliki enam cakar, masing-masing sangat besar, mulutnya memiliki dua taring melengkung, seluruh tubuhnya melepaskan gelombang. Ki hijau, tanah di sekitarnya dihancurkan oleh hentakannya, itu sangat tangguh. Yang di seberang jauh lebih kurus, kepalanya besar, kedua kakinya di tanah, tetapi kedua tangannya pendek dan ramping, seperti katak, tetapi mulutnya bisa menelan gunung dan sungai, itu adalah sangat besar, taring di kepalanya seperti paku, dan apa yang menyebabkan kulit kepala orang mati rasa adalah bahwa setiap taringnya diselimuti oleh ki roh mendalam yang mencengangkan, dan kekuatannya sangat menakutkan. Satu berada di tahap ke-10 dari alam jiwa roh, yang lainnya berada di tahap ke-9 dari alam jiwa roh. Meskipun mereka tidak berada di alam bintang roh, bagi semua orang, kedua binatang buas ini seperti dua gunung besar yang tidak dapat dijangkau. Melawan mereka, mereka tidak memiliki harapan untuk menang, bahkan jika Suyun tidak meminjam dukungan dari Heavenly Crystal dan harta lainnya, akan sulit baginya untuk melawan mereka. Itu adalah dua binatang buas yang memperebutkan posisi penguasa padang rumput, ayo cepat lewat, kita tidak boleh tinggal di sini. Suyun berkata kepada orang-orang di belakangnya yang sedang mengintip keluar. Apa? Dua binatang buas berkelahi. Mata Luo Xiao Miao, Shen Hao dan yang lainnya berbinar, kegembiraan menyelimuti. Apa yang akan kita lakukan dalam situasi ini? Kekuatan kedua binatang ini jelas tidak rendah. Kulit, daging, tulang, dan bahkan rambut mereka semuanya adalah harta karun. Mengapa kita tidak menunggu di sini sampai mereka selesai bertarung, dan setelah keduanya terluka, kita bisa menyerang bersama dan mengambil keuntungan dari pihak ketiga? Bukankah itu lebih baik? Kakak Shen Hao benar, kedua binatang ganas ini adalah keberadaan yang bahkan tidak berani kita pikirkan di masa lalu. Jika kita bisa mendapatkan mayat mereka, kita tidak perlu khawatir tentang sumber daya kultivasi selama 10 tahun ke depan. Ini akan sangat membantu pelatihan kita di masa depan. Hong Yan juga gelisah, dan berkata dengan cemas. Namun, ketika kata-kata ini mendarat di telinga Suyun, itu sangat menusuk telinga. Kamu semua salah. Pikiran seperti itu hanya akan mengirimmu ke kematianmu. Suyun berkata dengan sungguh-sungguh. Semua orang terkejut. Hong Yan memandangnya, Kakak Hu Yun, mengapa kamu mengatakan itu? Suyun menggelengkan kepalanya, dan melihat sekeliling, apakah menurutmu hanya kami yang ingin menuai keuntungan? Semua orang terkejut. Apakah ada orang lain di sekitar? Manusia. Tidak ada, tapi ada banyak orang kuat. Binatang ganas yang tak terhitung jumlahnya yang Anda bahkan tidak tahu betapa kuatnya mereka. Untuk bisa bertahan hidup di dataran tersebut, bagaimana mereka bisa menjadi manusia biasa? Saya telah ke Devoring Moon Plains beberapa kali, dan memiliki pemahaman yang baik tentang tempat ini. Sebagian besar binatang buas yang aktif di sini adalah keberadaan di sekitar Spirit Soul Realm, dan dengan dua binatang buas yang kuat bertarung di sini, bagaimana mereka bisa melewatkan kesempatan ini? Ya, di antara binatang buas, ada yang benar-benar pengecut. Ketika binatang buas yang kuat bertarung, mereka akan bersembunyi dan gemetar, tetapi ada juga binatang buas yang sangat ambisius. Mereka haus akan posisi yang lebih tinggi, haus untuk melahap binatang buas yang kuat untuk membuat diri mereka lebih kuat. Keributan yang disebabkan oleh pertarungan dua binatang buas itu sangat besar, saya khawatir itu telah menarik banyak sekali binatang buas. Sepanjang jalan, kami belum pernah bertemu binatang buas, yang membuktikan hal ini. Mendengar itu, semua orang terdiam. Selain itu, ada racun di mana-mana, kita tidak punya tempat untuk bersembunyi, dan menunggu mereka selesai bertarung, dan menuai keuntungan. Itu tidak bijaksana, jika tahap ke-10 dari para pembudidaya Spirit Soul Realm bertarung, itu cukup untuk meratakan tempat ini, dan kita pasti akan terpengaruh, jangan tinggal di sini, ayo cepat pergi. Suyun telah bepergian secara ekstensif di kehidupan sebelumnya, dan tahu lebih banyak dari yang lain. Mendapat keuntungan. Itu karena nelayan itu lebih kuat dari sunpaper dan kerang, dia memiliki kekuatan untuk menonton dari samping, tapi Suyun dan yang lainnya tidak bisa, jika Kedidi dan kerang bertarung, itu akan mempengaruhi mereka, dan itu tidak akan sia-sia. Selain itu, mereka bukan satu-satunya nelayan. Wang Zhongsan dan yang lainnya mendengar bahwa analisis Suyun benar, jadi mereka kembali ke dasar sungai dan melanjutkan perjalanan. Meskipun Sen Hao dan yang lainnya sangat tidak mau, tetapi situasi saat ini tidak memungkinkan mereka untuk tinggal lama, terlebih lagi, sekitarnya dipenuhi dengan racun, bagaimana mereka bisa tinggal. Kedua binatang buas itu bertarung sampai langit dan bumi terbalik, sementara Suyun dan yang lainnya sudah melewatinya. Setelah beberapa hari, sekelompok orang meninggalkan Devoring Moon Plains dengan aman. Saat mereka meninggalkan dataran, Sen Hao dan yang lainnya mulai mengerutu. Sayang sekali, sayang sekali, sayang sekali, ini kesempatan, Wu Yun, kamu sebenarnya tidak menangkapnya. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk terbang ke langit. Sen Hao menghela nafas. Kali ini salah, siapa yang tahu kapan kita akan bertemu lagi? Mendesah. Semua orang menghela nafas lagi. Hei, kakak Wu Yun tidak menghentikanmu, jika kamu ingin pergi, silakan saja. Mengapa anda menyalahkan kakak Wu Yun setelah keluar? Kalian benar-benar berlebihan. Hong Yan berkata dengan marah. Lupakan, lupakan, aku tidak akan mengatakannya lagi. Sen Hao bergumam dan pergi. Semua orang tidak memiliki binatang bertanduk ungu, jadi mereka hanya bisa berjalan. Setelah meninggalkan dataran, mereka memasuki benua utara. Ini bukan pertama kalinya mereka di sini, dan mereka tahu apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Kelompok mereka mengaktifkan kiroh mendalam mereka dan meningkatkan kecepatan mereka secara maksimal. Dengan sangat cepat, mereka mencapai kota terdekat. Setelah membeli binatang bertanduk ungu di kota, mereka terus menuju ke wilayah Wensian. Seiring waktu berlalu, semua orang semakin dekat ke wilayah Wensian, dan keadaan pikiran mereka menjadi semakin bersemangat. Sepuluh hari kemudian. Ini adalah wilayah Huaylin, setelah melewati sini, kita akan mencapai wilayah Wensian. Setelah memasuki wilayah Wensian, kita tidak perlu melakukan perjalanan lebih jauh ke Sungai Kin. Semuanya, kita akan segera mencapai tujuan kita. Wang Zhongsan yang memiliki wajah pucat berkata dengan semangat. Semua orang melanjutkan perjalanan mereka. Hanya saja, semua orang masih mengkhawatirkan luka Wang Zhongsan. Melihat betapa bersemangatnya dia, seolah dia tidak peduli dengan luka di perutnya. Tuan Muda, sebaiknya Anda tidak berpartisipasi, apa yang lebih penting dari hidup Anda? Saya mendengar bahwa setelah berpartisipasi dalam daftar Sungai Gunung, selama Anda tidak mati, Anda dapat bertarung sesuka Anda. Jika sesuatu terjadi pada Anda di atas panggung, bagaimana kami akan menjelaskannya kepada keluarga Wang? Semua penjaga berkata dengan wajah pahit. Menjelaskan. Penjelasan apa? Keluarga Wang pada dasarnya berada di bawah kendali saya sekarang, Anda hanya perlu menjelaskan kepada saya, saya akan baik-baik saja, Anda tidak perlu khawatir. Wang Zhong San menelan pil, dan berkata dengan acuh tak acuh. Melihat itu, semua orang hanya bisa menyerah untuk membujuknya. Kelompok itu melanjutkan perjalanan mereka. Setelah beberapa hari, mereka akhirnya memasuki kota paling perbatasan di wilayah Wensian. Dan di dalam kota, ada banyak tim seleksi Mountain River List yang datang dari berbagai tempat. Kedai teh, restoran, penginapan, dan tempat lain di kota semuanya dipenuhi orang. Semua toko di wilayah Wensian dipenuhi dengan bisnis. Semua orang berjalan di jalanan, melihat kota yang ramai, mereka semua terharu. Wang Zhong San segera mengirim orang untuk mengatur penginapan untuk beristirahat. Mereka telah bergegas untuk waktu yang lama, dan hampir mencapai tujuan mereka, jadi sudah waktunya bagi mereka untuk beristirahat. Rombongan berhenti dan bersiap untuk beristirahat untuk hari itu. Wang Zhong San memasuki penginapan dan kembali ke kamarnya untuk memulihkan diri, sementara orang-orang lainnya mulai berkultivasi dan memulihkan diri. Su Yun tidak menghabiskan banyak energi di sepanjang jalan, dan setelah duduk di penginapan sebentar, dia keluar sendirian dan berjalan menuju jalan utama. Semua orang di sini adalah peserta, jadi dia perlu mengenal peserta lebih baik. Karena dia telah memutuskan untuk masuk ke Mountain River List, dia harus melakukan banyak persiapan. Su Yun tidak berani sombong. Sebelumnya, murid intiroh tahap ke-9 Cisyauluan dari kelompok Beisuan Ming telah mengejutkannya. Meskipun kultivasi Cisyauluan tidak tinggi, hartanya mencengangkan, dan benar-benar memungkinkannya untuk melawan pemimpin bandit. Jika kelompok Beisuan Ming begitu sulit untuk dihadapi, lalu bagaimana dengan peserta unggulan dari daftar sungai gunung? Situasi seperti apa itu? Meskipun hartanya sangat kuat, apakah dia benar-benar memiliki keuntungan? Su Yun sama sekali tidak tahu apa-apa. Mengenakan pakaian blademaster hitam pekat, mengenakan topeng, membawa pedang darah merah mistik abadi, dan pedang kematian, di punggungnya, dengan sarung pedang, dia berbaur dengan kerumunan dan berjalan di sepanjang jalan utama. Setelah berjalan beberapa langkah, dia mendengar keributan di depannya. Melihat ke atas, dia melihat dua penggarap roh bertarung. Karena ada begitu banyak penggarap roh yang berkumpul, tentu saja akan ada perkelahian. Di mana ada orang, akan ada perselisihan. Su Yun melirik orang-orang yang hadir. Kebanyakan dari mereka adalah murid inti roh, dan sangat sedikit dari mereka adalah murid jiwa roh, yang berada di tahap pertama atau kedua. Eh, bukankah itu pangeran fusu? Saat itu, seruan keluar dari kerumunan. Banyak orang yang lewat mengalihkan pandangan mereka dan melihat ke samping. Apa? Pangeran fusu juga berpartisipasi dalam daftar sungai gunung. Ini buruk. Mengapa pangeran fusu tidak bisa berpartisipasi dalam daftar sungai gunung? Heh, teman kultifator ini, apa yang harus kamu lakukan? Anda masih ingin melawan pangeran fusu? Dia adalah peserta unggulan. Dia sebenarnya peserta unggulan. Bagaimana menurutmu? Pangeran fusu adalah seorang jenius terkenal di wilayah Juelian Selatan. Dia pernah bertarung melawan murid jiwa roh tahap kelima dan tidak dirugikan. Siapa yang tahu seberapa kuat dia sekarang? Dengan caranya, masuk 20 besar daftar sungai gunung pasti tidak sulit. Sangat kuat. Semua orang mulai berdiskusi, mendesah dengan emosi. Sejumlah besar penggarap roh bergegas menuju pakaian mewah, tuan muda yang elegan yang berpakaian seperti batu giyok. Semua orang dengan penuh semangat menyambutnya, dan mayoritas dari mereka memandangnya dengan hormat dan menyembah. Fusu. Su Yun terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengannya di sini. Hah. Tepat saat Su Yun menilai fusu, seorang wanita di belakangnya mengenakan topeng rusak yang hanya menutupi separuh wajahnya menarik perhatiannya. Rasa keakraban yang aneh muncul di hatinya. Wanita ini, di mana aku pernah melihatnya sebelumnya. Dan topengnya dan topeng yang dia kenakan di masa lalu sangat mirip. Apakah itu suatu kebetulan? Su Yun berpikir. 268. Awalnya topeng utuh, tapi sekarang sudah menjadi topeng rusak. Su Yun tidak mengira itu perbuatan Long Sian Li. Mungkin, dia melakukannya dengan sengaja. Maksudnya itu apa? Pikiran Su Yun dipenuhi dengan kecurigaan, setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk mengamati. Dia mengenal pangeran Fusu, mungkin wanita ini juga dari keluarga Su. Setelah pangeran Fusu menyapa semua orang, dia keluar dari kerumunan dan berjalan keluar kota. Su Yun segera mengikuti. Yang mengejutkan adalah ada sekelompok besar binatang bertanduk ungu menunggu di luar kota, dengan dua binatang kilin memimpin. Pangeran Fusu dan wanita bertopeng masing-masing mengendarai salah satu binatang kilin, dan segera terbang menjauh. Melihat itu, Su Yun berlari beberapa langkah, dan saat tidak ada yang memperhatikan, dia langsung membuang pedang terbangnya untuk mengejar. Dia terbang di udara, menatap orang-orang di bawah. Kemudian, tidak lama kemudian, rombongan memasuki hutan. Dia segera menurunkan pedang terbangnya dan memasuki hutan, hanya untuk melihat bahwa orang-orang di bawah telah menghilang, meninggalkan sedikit roh mendalam di udara. Apakah kita ketahuan? Su Yun mengerutkan kening, kecurigaan muncul di benaknya. Kultivasi pangeran Fusu tidak rendah, mungkin dia sudah merasakan kehadirannya. Meskipun dia dapat mengandalkan sisa roh mendalam di udara untuk menemukan mereka dengan cepat, tetapi jika pihak lain merasakannya, maka itu tidak ada artinya, dan pihak lain pasti akan waspada terhadapnya. Melihat arah yang dituju pangeran Fusu dan yang lainnya, mereka sepertinya langsung menuju ke Kinkrik. Daftar sungai gunung akan segera dimulai, dan dia adalah peserta unggulan, dia tidak perlu tinggal di kota perbatasan sekecil itu. Su Yun mendarat dan melihat sekeliling. Menggelengkan kepalanya, dia menyimpan pedangnya kembali ke sarungnya dan kembali ke arah dia datang. Mengaum. Saat dia hendak meninggalkan hutan, tiba-tiba, rawungan binatang buas yang menyayat hati keluar dari belakang. Setelah itu, tanah bergetar, karena beberapa pohon tertimpa sesuatu, menyebabkan debu beterbangan, pasir dan batu beterbangan kemana-mana. Su Yun terkejut, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke belakang, hanya untuk melihat seekor binatang buas raksasa berlari keluar dari kedalaman hutan. Binatang buas itu memiliki wajah hijau dan taring tajam, dengan kepala segitiga, berbentuk seperti dasi Tao, itu sangat menakutkan, hanya saja seluruh tubuhnya dipenuhi luka, kinya lemah, seolah-olah telah melewati sebuah pertempuran sengit. Itu menatap Su Yun, dan dengan rawungan yang menggelegar, ia berlari ke arahnya dengan gila. Su Yun mendengus, tapi dia tidak takut. Setelah menggunakan Heavenly Skale Divine Eye untuk melihat kultifasi lawannya, dia menghunus Eng Raffet Dragon Blade dan menebasnya. Eng Raffet Dragon Blade berubah menjadi aura petir yang terang, menebas ke depan. Mengaktifkan Monark Occult Force, tujuh jenis roh mendalam yang kuat dan padat berkumpul untuk membentuk tujuh cahaya ilahi berwarna yang menyelimuti tubuh pedang. Dengan kekuatan yang tak terbendung, ia menyerang ke arah binatang buas itu. Binatang buas itu sangat marah. Itu menundukkan kepalanya dan menggunakan kontrol segitiga untuk menahan pedang naga terukir. Namun, Eng Raffet Dragon Blade seperti pedang suci yang tak terbendung. Saat ujung pedang menyentuh segitiga, itu dengan mudah menghancurkannya. Mengaum. Segitiga itu rusak, binatang buas itu ketakutan tak terlukiskan, tetapi naluri bertahan hidup membuatnya mencobanya. Itu membuka mulutnya dan memuntahkan bola cahaya raksasa ke arah suyun. So, 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 so. Eng Raffet Dragon Blade tiba-tiba berputar dan mengiris bola cahaya dalam bentuk busur, langsung menghancurkannya. Kemudian, ia dengan ganas berlari menuju kepala binatang buas itu. Puci. Kecepatan pedang tajam itu sangat cepat. Binatang buas itu tidak dapat bereaksi tepat waktu dan lehernya langsung ditusuk oleh Eng Raffet Dragon Blade. Tubuhnya yang besar tiba-tiba berhenti bergerak. Bang! Kepala binatang buas itu jatuh ke tanah, menciptakan banyak debu. Tempat di mana lehernya terpotong memuntahkan darah dalam jumlah yang mengejutkan, menyembur ke langit. Segera, langit mulai menghujani darah. Itu sudah mati. Gerakannya bersih dan efisien. Suyun berjalan mendekat dan menggunakan pedangnya untuk menggali inti roh dari binatang buas itu. Dia dengan cepat merawat tubuh binatang buas itu dan menyimpan tumpukan material ke dalam cincin penyimpanannya. Kemudian, dia berbalik untuk pergi. Kong Kiang! Tapi tepat pada saat itu, suara indik telinga keluar lagi. Pedang yang berkilau dan tembus pandang tiba-tiba melesat keluar dari hutan. Seperti panah terbang, itu menembus jantung Suyun. Sangat akurat. Suyun mengerutkan kening dan dengan santai mengayunkan Eng Raffet Dragon Blade. Dentang! Pedang itu segera dikirim terbang. Itu berputar beberapa putaran di udara sebelum menusuk ke tanah tidak jauh. Siapa ini? Suyun dengan waspada melihat sekeliling dan berteriak. Pada saat ini, suara tapak kuda terdengar dari kedalaman hutan. Kemudian, deretan gerbong mendekat. Gerbong-gerbong itu dilapisi dengan penjaga di kedua sisi. Bendera dengan finix emas tercetak di atasnya berkibar tertiup angin. Menatap gerbong, orang bisa melihat sosok yang tidak jelas di balik tirai. Tapi, pedang itu tidak diletakkan oleh sosok cantik itu. Sebaliknya, itu ditempatkan oleh seorang wanita muda di samping kereta. Dia mengenakan baju besi dan memegang pedang panjang yang menyala. Wanita muda itu memegang pisau panjang di satu tangan dan berjalan ke depan. Dia mengeluarkan pedang berkilau dari tanah. Matanya seperti pisau saat dia menatap tajam ke arah Suyun dan berteriak, kamu anjing, kamu benar-benar berani mencuri mangsa nona muda kita. Anda tidak ingin hidup lagi. Serahkan materi dengan cepat dan berlutut di depan nona muda kita untuk mengakui kesalahanmu. Jika tidak, saya akan mencabut nyawa anjing Anda. Nona muda Anda. Suyun melirik rangka kereta, lalu bertanya sinis, ada apa? Berani. Anda berani menghina nona muda kami. Wanita muda itu sangat marah. Dia dengan marah berteriak dan melompat ke arah Suyun. Dengan pedang panjang dan pedang yang menyala, dia langsung menebas ke arah Suyun. Ah, menggunakan senjata ganda, Anda pikir saya tidak tahu caranya. Suyun melepaskan deat swat di punggungnya, tapi tidak menariknya keluar dari sarungnya. Dengan satu tangan memegang pedang naga terukir dan tangan lainnya memegang pedang kematian, dia memblokir pedang dan pedang itu. Kekuatan wanita muda itu sangat kuat, terutama tangan yang memegang pedangnya, sangat tirani. Tapi tangan yang memegang pedang itu sangat gesit dan lincah, seolah-olah itu adalah tangan dua orang. Tapi, Suyun yang memiliki Monarch Occult Force, kekuatannya bahkan lebih mencengangkan. Setelah tiga pedang dan satu bilah berbenturan, wanita muda itu terpaksa mundur. Dia menatap Suyun dengan kaget, tapi sebelum dia bisa berpikir, Suyun melangkah maju. Eng Raffet Dragon Blade mengambil kepalanya dan Deat Sword mengambil bagian perutnya. Kedua pedang itu gesit seperti kilat, menyerang pada saat bersamaan, seperti dua naga yang mengamuk. Suyun mengepalkan tinjunya dengan erat dan melepaskan kekuatan terbesarnya. Melihat itu, wanita muda itu membuka matanya lebar-lebar dan dengan cemas mengangkat bilah dan pedangnya untuk memblokir. Tetapi, dentang. Meskipun bilah dan pedang berhasil diblokir, kekuatan yang luar biasa langsung mengikuti bilah dan pedang dan bekerja pada tubuh wanita muda itu. Tubuh wanita muda itu bergetar dan terbang keluar, menabrak beberapa pohon dan jatuh dengan keras ke tanah. Melihat armor di tubuhnya, sebenarnya ada banyak retakan. Sungguh kekuatan yang menakjubkan. Wanita muda itu mencoba yang terbaik untuk berdiri, tetapi sebelum dia bisa melakukannya, dia membuka mulutnya dan memuntahkan setegup darah segar. Bajingan. Wajah wanita muda itu dipenuhi amarah, matanya dipenuhi kengganan. Suyun melirik wanita muda itu, lalu melihat bingkai kereta, menggelengkan kepalanya, dan berbalik untuk pergi. Kultivasi yang bagus, kekuatan yang bagus, kuat. Saat itu, suara jernih dan merdu keluar dari rangka kereta. Suyun melihat ke rangka gerbong, dan melihat tirai gerbong dibuka oleh pelayan di sampingnya. Setelah itu, seorang wanita berjubah hitam dengan jejak burung yang terkejut berjalan keluar. Melihat penampilannya, dia terlihat berusia sekitar 20 tahun. Dia memiliki mata yang cerah dan gigi putih, kulitnya seputih salju, dan matanya dipenuhi dengan semangat kepahlawanan, dengan tirani yang tak terlukiskan di kedalaman pupil matanya. Rambut panjangnya hitam seperti tinta, diikat dengan sanggul tinggi, dengan kuncir kuda menjuntai ke pinggangnya, bergoyang tertiup angin. Wanita itu cantik, tetapi temperamennya bahkan lebih unik, sama sekali berbeda dari wanita yang pernah dilihat Suyun sebelumnya. Temperamen ini sulit untuk dijelaskan. Aku tidak mengenalmu, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Dia membelai topengnya. Teknik pedang kekaisaran, apakah kamu dari sekte pedang abadi? Mata cerah wanita itu dengan cepat menyapu Suyun, dan bertanya, suaranya manis dan menyenangkan untuk didengarkan. Suyun tidak mengatakan sepatah kata pun, berbalik, dan hendak pergi. Sangat kasar. Melihat itu, pelayan di samping wanita itu hanya bisa bergumam. Wanita itu tidak marah, dia melambaikan tangannya, dan mengeluarkan bola bundar hijau tua dari cincin penyimpanannya, memegangnya di tangan putih saljunya yang ramping. Dia menatap Suyun, kamu membunuh mangsa yang aku kejar, ambil menghilangkan manfaatnya, bahkan menghadiahi pelayan pribadiku. Jangan bilang kau mau pergi begitu saja. Apakah Anda tidak melihat ke bawah pada saya sedikit terlalu banyak? Melihat ke bawah pada saya, Suyun menoleh untuk menatapnya, dan bertanya, kataku, siapa kamu? Kamu, nona muda, mengapa Anda bersikap sopan dengannya? Bunuh saja dia dan selesaikan itu. Kapan saya pernah melihat orang yang begitu kasar? Bahkan Anda tidak mengenalnya, apakah orang seperti itu pantas hidup di dunia ini? Wanita muda yang memegang bilah dan pedang itu berdiri, membelai dadanya yang sakit, dan berkata dengan marah. Logika macam apa itu? Jika Anda tidak tahu rindu muda Anda, Anda tidak pantas hidup di dunia ini. Bukankah itu tipikal mentalitas egois? Apakah Anda berpikir bahwa dunia berputar di sekitar Anda? Suyun menggelengkan kepalanya, maafkan aku karena tidak menemanimu. Dengan itu, dia mempercepat dan pergi. Jangan pergi. Pada saat ini, wanita berpakaian hitam yang memegang bola hijau Giyok berteriak keras, dan dia tiba-tiba berubah menjadi sinar cahaya yang melesat sambil diisi dengan battle intent. Battle intent yang aneh sebenarnya seperti gunung yang menghancurkan pepohonan di sekitarnya. Suyun mengerutkan kening, tiba-tiba berbalik, dan menebas secara horizontal, melepaskan profound spirit Ki yang padat melalui ujung pedang. Namun, yang mengejutkan semua orang, wanita ini benar-benar menahan pedang Ki yang dilepaskan dan langsung menyerang. Dia menghancurkan pedang Ki, dan bola hijau tua di tangannya mulai bersinar. Kemudian, itu berubah dengan cepat, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi pedang tebal berwarna hijau tua yang diayunkan dengan lengan rampingnya. Dentang. Pedang kematian terhunus, menghalangi secara horizontal. Bila hijau itu menghantam sarung pedang. Wanita itu mengerutkan kening, memegang pedang dengan kedua tangan, dia mendorong kekuatannya hingga batasnya. Kaki Suyun tenggelam sedikit, tapi dia tidak merasa itu terlalu berat. Tangan kirinya melepaskan gagang deat swat, menyentuh sarung pedang, dan sekali lagi mengeluarkan engrafet dragon blade. Seperti ular berbisa, dia menikam ke arah perut wanita itu. Weng-weng-weng. Tepi pedang bergetar, mengeluarkan suara yang menakutkan. Kemudian, wanita itu tidak panik, dia mundur beberapa langkah, dan bila hijau di tangannya mulai bersinar lagi, berubah. Dalam sekejap mata, bila hijau itu benar-benar berubah menjadi perisai bundar, menghalangi kedua pedang itu. Hah! Suyun terkejut. Perisai itu mulai bersinar lagi, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi tombak panjang. Wanita itu memegang tombak dengan kedua tangan, melepaskan niat membunuh, ujung tombak menggulung segudang ki, setidaknya mengandung kiro ilahi sejati dan kiro angin cepat, secepat elang, sekuat harimau, cemerlang. Harta apa ini? Suyun mundur beberapa langkah, menghindari tombak, dia mengayunkan kedua pedang, melepaskan kiro yang mendalam, dan sejumlah besar pedang ki terbang ke arah wanita itu. Wanita itu bergoyang lagi, dan tombaknya berubah menjadi perisai. Tubuh mungilnya bersembunyi di balik perisai, menghalangi ki pedang. Dia kemudian melompat ke udara, dan senjatanya berubah lagi, berubah menjadi busur hijau giok. Dia menarik busur dan menembakkan tujuh anak panah hijau. Suyun kesal, dia mendengus, tidak mengelak lagi, dan bergegas maju. Dia mengangkat kedua pedangnya dan menari, ujung pedangnya menebas ke arah panah yang masuk, mematahkan semuanya, lalu dia bergegas ke depan wanita itu. Senjata di tangan wanita itu berubah lagi, kali ini menjadi belati kecil yang sangat indah, menusuk dengan keras ke arah jantung Suyun. Tapi, Suyun tiba-tiba melepaskan deat sword dan engrafet dragon blade, tangannya dengan kuat meraih tangan ramping dan halus wanita itu. Oh! Wanita itu terkejut, matanya penuh dengan kecurigaan. Tetapi pada saat ini, kulit Suyun melepaskan ki dalam jumlah besar, seperti jaring laba-laba, itu langsung menyebar, menembus titik vital wanita itu. So, 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 so. Deat sword dan engrafet dragon blade yang meninggalkan tangannya tiba-tiba menghantam lintasan ki, dengan keras menusuk ke arah titik vital wanita itu. Teknik pedang badai. 269. Apa? Mata wanita itu menyipit. Dia tidak menyangka ilmu pedang pria ini begitu aneh. Itu benar-benar melampaui pemahamannya tentang ilmu pedang. Terburu-buru, wanita itu menghentikan serangannya pada Suyun dan melepaskan belati di tangannya. Belati itu bersinar lagi, dan kemudian berubah menjadi cairan kental, dengan cepat menabrak tubuh wanita yang indah dan montok itu, menyebar dengan gila-gilaan. Dalam waktu singkat, itu benar-benar menyelimuti seluruh tubuh wanita itu, seperti lapisan baju besi yang tersegel, tidak meninggalkan satu celah pun. Dentang-dentang-dentang-dentang. Ketika Deat Sword dan engrafet dragon blade menebasnya, mereka hanya meninggalkan bekas yang dangkal dan tidak dapat mematahkannya. Melihat itu, Suyun tidak patah semangat. Sebaliknya, jejak niat membunuh melintas di matanya, dan dia tidak menahan diri lagi. Mengaktifkan Monarch Occult Force, Pure Divine Spirit Ki melonjak keluar dari spirit esen chestnya seperti gelombang, melewati orbit Ki ke Deat Sword dan engrafet dragon blade. Kedua pedang itu tiba-tiba melepaskan Ki mereka, melepaskan kilatan yang tidak menyenangkan, dan dengan keras menabrak wanita itu. Dentang-dentang. Kedua pedang menembus. Retakan. Armor itu ditembus, dan Pure Divine Spirit Ki dengan gila-gilaan merobek ke segala arah. Namun, reaksi wanita itu sangat cepat. Hampir bersamaan dengan kedua pedang itu menyerang, dia meninggalkan armor hijaunya dan mencoba untuk mundur. Namun, begitu dia melakukannya, sebuah kaki besar terbang dan menendang perutnya. Bang! Wanita itu lengah dan perut bagian bawahnya terluka. Dia jatuh dari langit seperti layang-layang dengan tali putus. Dia buru-buru jungkir balik di udara dan mendarat dengan kakinya. Namun, kekuatan yang tersisa di perutnya belum hilang. Dia mundur berulang kali dan hampir jatuh. Butuh beberapa saat untuk menstabilkan tubuhnya. Merindukan. Para penjaga dan pelayan di belakangnya berteriak dan bergegas mendekat. Wanita itu mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk tidak bertindak gegabuh. Kekuatanmu tidak buruk. Sayangnya, Anda masih tidak cocok untuk saya. Su Yun turun dari langit dan menatap wanita itu. Bukan pasanganmu. Mata wanita itu dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertarung. Dia berkata dengan suara rendah, kami belum memutuskan pemenang di antara kami. Lagi. Tidak tertarik lagi. Su Yun menangkap niat bertarung yang kuat di mata wanita itu, tapi dia sengaja menghindari pertempuran itu. Dia tidak sengaja membunuh binatang buas itu, tetapi kelompok orang ini tidak masuk akal dan membunuhnya begitu mereka melihatnya. Bagaimana dia bisa merasa nyaman? Sekarang wanita ini ingin bertarung dengannya, dia secara alami tidak akan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Dengan mengatakan itu, Su Yun melemparkan deat suot ke udara, menginjaknya dan pergi. Jangan pergi, lawan aku. Wanita itu berteriak dan ingin mengejar, tetapi kecepatan Su Yun sangat cepat, dan dalam sekejap mata, dia meninggalkan hutan dan terbang menjauh. Merindukan. Gadis yang memegang pedang berlari dan berkata, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Wanita itu melihat ke arah yang ditinggalkan Su Yun, memegang bola hijau tua di tangannya dengan erat. Dia berkata, Siausue, pergi dan cari tahu siapa orang ini, kamu harus mencari tahu identitasnya. Nona, dia hanya orang bodoh yang melebih-lebihkan dirinya sendiri. Kita tidak perlu repot dengannya. Anda bahkan tidak tahu judul, Valkyrie. Dengan satu pandangan, saya dapat memberitahu Anda hanya udik desa. Jadi bagaimana jika saya dari pedesaan? Siausue, jangan menilai orang dari kelahirannya. Semua makhluk hidup adalah sama. Dewi seni bela diri, hanyalah gelar yang diberikan kepadaku oleh orang lain. Tidak apa. Kekuatan orang ini tidak biasa, dan keterampilan pedangnya luar biasa. Saya ceroboh dan jatuh ke dalam perangkapnya. Sekarang, saya hanya berharap dia bisa melawan saya lagi sehingga saya tidak akan menyesal. Wanita itu berkata dengan lembut, meskipun nadanya tenang, tetapi gairah dalam kata-katanya sangat jelas. Gadis yang memegang pedang dan pedang bernama Siausue kesal, dia cemberut dan berkata, Nona, kamu orang yang baik, hanya saja kamu terlalu terobsesi dengan seni bela diri. Jika Nona ingin membunuhnya, itu mudah. Dia sangat kasar, mengapa kamu masih bersikap sopan padanya? Dari suara dan tindakannya, dia sepertinya tidak tua. Mungkin, dia juga salah satu peserta Mountain River List. Peserta Mountain River List apa, Nona pasti bisa mengalahkan mereka semua. Baiklah, jangan katakan lagi. Wanita itu menyelah Siausue, lalu berbalik dan berjalan kembali ke gerbongnya. Pergi ke sungai Kin. Siausue membuka mulutnya dan menghela nafas, huh, ya, Nona. Titik. Titik. Kembali ke kedai di kota, Suyun menarik nafas dalam-dalam. Harta karun di tangan wanita itu sangat aneh, bisa berubah menjadi pedang, bilah, tombak, dan bahkan perisai dan baju besi besar. Harta macam apa itu? Suyun curiga, tapi yang membuatnya lebih terkejut lagi adalah bahwa wanita itu sebenarnya ahli dalam menggunakan setiap senjata. Bilah, tombak, tongkat, dia tampaknya mahir dalam segala hal. Bagaimana orang biasa bisa menggunakan begitu banyak senjata? Tidak sederhana, apakah dia juga ada di sini untuk berpartisipasi dalam daftar sungai gunung? Mata Suyun berkilat dengan sedikit gairah. Sepertinya kompetisi daftar sungai gunung adalah sesuatu yang layak dinantikan. Eh, Saudara Huyun, apakah kamu keluar? Saat itu, suara jernih keluar dari tangga menuju lantai dua kedai minuman. Suyun menoleh untuk melihat, dan melihat Hongyan dan yang lainnya berjalan menuruni tangga. Ya, aku hanya pergi jalan-jalan. Suyun tertawa. Kebetulan, kita sedang bersiap untuk pergi ke pavilion harta karun di kota untuk melihat apakah ada barang yang bisa kita gunakan. Kita bisa membelinya bersama dan bersiap untuk mountain river lease. Kata Lu Xiao Miao. Kakak Huyun, ayo pergi bersama. Wang Zhongsan berjalan dari belakang dan berkata, melihat semua orang memiliki niat yang sama, Suyun tidak menolak mereka, dan semua orang pergi bersama. Hanya saja, di depan pavilion harta karun terbesar di kota, itu sudah penuh dengan orang, orang-orang yang masuk dan keluar dari tempat itu sepertinya membuka pintu. Semua orang akhirnya memasuki pavilion harta karun dengan susah payah, dan setelah melihat sekeliling, mereka menyadari bahwa sebagian besar barang telah terjual abis, dan barang yang dapat digunakan sangat sedikit dan jarang. Semua orang menjara beberapa, tetapi merasa itu membosankan, dan memutuskan untuk pergi. Suyun kemudian pergi untuk menjual bagian-bagian dari binatang buas yang dia peroleh dari cincin penyimpanannya ke pavilion harta karun, dan mendapatkan cukup banyak koin roh. Tidak ada yang baik, ayo kembali dan berkemas, dan berangkat ke Kinkrik. Sen Hao berkata dengan lemah. Semua orang tidak keberatan, dan berjalan di sepanjang jalan yang ramai, kembali ke bar. Saat itu, seberkas cahaya tiba-tiba menyapu langit di atas kota, sejumlah besar pedang terbang-terbang di langit seperti sinar cahaya, dan di setiap pedang terbang, berdiri seseorang yang mengenakan pakaian ahli pedang yang mewah, tampak sangat percaya diri dan nyaman. Cepat lihat, orang-orang dari sekte pedang abadi. Para pembudidaya roh di kota semuanya mengangkat kepala untuk melihat, berseru. Tes-tes-tes, pedang terbang sangat keren. Jika kita tahu bagaimana melakukan itu, mengapa kita menunggangi binatang bertanduk ungu? Shen Hao berkata dengan iri. Tidak ada yang membuat iri, teknik pedang kekaisaran sekte pedang abadi tidak tertandingi, hanya mereka yang mengetahuinya. Wang Zhong San menggelengkan kepalanya. Huh, saudara ini, kamu salah, siapa bilang hanya sekte pedang abadi yang tahu teknik pedang kerajaan? Bukankah Raja Pedang juga menggunakan teknik pedang kekaisaran? Dan dibandingkan dengan Raja Pedang, teknik pedang kekaisaran sekte pedang abadi tidak ada artinya jika dibandingkan, sayang bahwa Raja Pedang tidak ada di sini, jika tidak bagaimana sekte pedang abadi dapat terbang di atas kepala kita. Seseorang di samping berkata, Tuan Pedang, Wang Zhong San mengerutkan kening, apakah itu Tuan Pedang tanpa batas? Tentu saja itu Raja Pedang. Orang itu berkata, saya tahu, saya tahu. Tanpa menunggu orang itu berbicara, Hong Yan dengan bersemangat berkata, saya memiliki pemahaman yang baik tentang Tuan Pedang tanpa batas, dikatakan bahwa dia mampu mengendalikan lebih dari seribu pedang, kekuatannya tidak terbatas, dan kekuatannya mengejutkan. Pada-pada hari pertempuran di puncak Wu Suang Jue, dia membunuh tetua klan agung dari sekte pedang abadi, Shen Hong dan tetua klan agung dari keluarga Su, aku khawatir dengan kekuatannya, bahkan jika dia harus menghadapinya pemimpin sekte pedang abadi, dia tidak akan takut. Juga, juga, saya mendengar bahwa setelah pertempuran di puncak Wu Suang Jue, dia terus menantang berbagai pemimpin sekte di distrik Juelian, dan tidak pernah merasakan kekalahan. Kekuatannya tak tertandingi, menyebabkan berbagai pemimpin sekte panik, dan itu menyebabkan masalah di Blossom Hart Valley. Hong Yan seperti kotak obrolan yang dibuka oleh seseorang, dia tidak dapat berhenti, dengan bersemangat berbicara tentang pencapaian Tuan Pedang tanpa batas. Beberapa orang di sampingnya yang hanya mendengarnya, tetapi tidak mengenalnya, segera berjalan mendekat dan mendengarkan kata-kata Hong Yan, dan sesekali berseru bersamaan dengan ledakan prestasinya. Wang Zhong San dan yang lainnya mendengarkan dengan penuh minat, sementara Su Yun berkeringat deras, Hong Yan benar-benar memitologinya, ada banyak hal yang bahkan dia tidak tahu. Ku dengar SWAT Lord masih sangat muda, kan? Saat itu, Luo Xiao Miao tiba-tiba bertanya. Hong Yan ragu-ragu sejenak, lalu menganggupkan kepalanya, iya, saya mendengar bahwa dia dipanggil Su Yun, dan merupakan murid sekte luar dari keluarga Su. Murid sekte luar, Luo Xiao Miao berpikir sejenak, lalu berkata, kalau begitu dia pasti belum berkultivasi selama 30 tahun. Ini, mungkin. Mengapa peserta Mountain River Lies yang diunggulkan tidak memilihnya? Mendesah. Hong Yan menghela nafas, dan berkata, setelah pertempuran di Blossom Heart Valley, tidak ada yang tahu kemana SWAT Lord pergi, dan orang-orang dari Mountain River Lies tidak dapat menghubunginya. Selain itu, beberapa orang mengatakan bahwa dia terkait dengan Demonik Dao, bahkan ada yang mengatakan bahwa dia sudah mati, tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya, tetapi hanya berdasarkan poin-poin ini, dia tidak dapat diurutkan dalam daftar sungai gunung. Oh iya, yang paling penting adalah, beberapa orang berpikir bahwa alasan mengapa dia bisa melakukan begitu banyak hal yang menggemparkan dunia, sepenuhnya karena hartanya. Tanpa harta, dia tidak akan memiliki banyak kekuatan, begitu banyak orang yang menentangnya menjadi peserta unggulan. Su Yun. Jadi seperti itu, lupakan, lupakan, jangan pikirkan lagi, semuanya, ayo pergi. Luo Xiao Miao menggelengkan kepalanya, dan tidak memikirkannya lagi. Semua orang berhenti berbicara, dan meningkatkan kecepatan mereka, bergegas kembali ke bar. Setelah kembali ke bar dan merapikan, mereka semua mengeluarkan binatang bertanduk ungu mereka dan langsung terbang keluar kota, menuju pusat wilayah Wensian. Sungai Kin. Sepanjang jalan, mereka bisa melihat segala macam kultifator roh. Ada pedang terbang sekte pedang abadi, pembudidaya roh biasa yang menunggangi binatang bertanduk ungu dan binatang unikon, dan bahkan ada beberapa sekte khusus, seperti kuil void besar mengendarai labu, sekte king sun mengendarai angin, pavilion menatap langit melompati seribu lidl. Pada saat ini, semua pembudidaya roh dari semua tempat bergegas, terlepas dari apakah mereka berasal dari sekte atau pembudidaya nakal, semuanya berkumpul di Kin Creek. Tidak ada yang tahu lawan macam apa yang menunggu mereka, tapi, bisa pergi ke Kin Creek, sudah menjadi bukti kekuatan. Suyun mengikuti kelompok itu dan terus bergerak maju, pandangannya bergerak ke kiri dan ke kanan, mengukur semua kultifator roh yang diatemui di sepanjang jalan. Huh, kakak Wooyun, bisakah aku mengajukan pertanyaan? Saat itu, Hong Yan yang sedang berjalan di depan tiba-tiba melambat, dan pindah ke sisi Suyun. Apa? Suyun mengalihkan pandangannya, dan menatap Hong Yan dengan aneh. Hong Yan menunjuk ke Immortal Mystical Scarlet Bloodsword berwarna merah darah di punggung Suyun, dan bertanya, untuk apa pedang ini digunakan. Saya belum pernah melihat Anda menggunakannya sebelumnya. Pedang ini. Suyun terdiam beberapa detik, lalu tertawa canggung, biasanya aku tidak menggunakannya, dan sangat sulit bagiku untuk mengendalikannya sekarang. Itu harta karunkan, kakak Wooyun, Anda sebenarnya bisa menggunakan begitu banyak pedang pada saat yang sama, teknik pedang Anda pasti sangat kuat bukan? Hah, begitu-begitu saja. Oh benar, saat aku melihat orang sekte pedang abadi barusan, kenapa kamu tidak menyapa mereka? Omong-omong, bukankah orang sekte pedang abadi bergerak bersama? Hong Yan bertanya lagi. Suyun terus tertawa canggung, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya, tapi alisnya sudah berkerut. Semuanya baik-baik saja, mengapa Hong Yan tiba-tiba mengajukan begitu banyak pertanyaan? Kami di sini di Kin Creek. Tepat pada saat itu, sebuah suara keluar dari depan. 270. Pikiran semua orang bergetar, dan mereka semua menoleh untuk melihat ke depan. Di depan mereka ada sebuah tablet batu raksasa setinggi 6 meter, di atas tablet batu itu tertulis Kin Creek. Melihat itu, semua orang sangat gembira, mereka segera meningkatkan kecepatan dan bergegas masuk. Perhatian Hong Yan dialihkan, dan dia tidak terus menanyai Suyun. Suyun secara alami menghela nafas lega, kelompok mereka buru-buru meningkatkan kecepatan mereka, dan dengan cepat mencapai tujuan mereka. Kin Creek terletak di tengah wilayah Wensian. Wilayah Wensian adalah tempat tertinggi di utara, dan dikatakan bahwa itu adalah yang paling dekat dengan langit, dan dengan berdiri di atas sungai Kin, seseorang dapat mengulurkan tangan dan menyentuh langit biru. Tentu saja, itu hanya pepatah, mengulurkan tangan pasti tidak akan bisa menyentuh langit biru, bahkan jika seseorang berjinjit, mereka tidak akan bisa menyentuhnya. Tempat itu dipenuhi rumputan yang subur, dengan gunung dan sungai di kedua sisinya, dan di bawah gunung itu ada sungai Batu Giok yang mengalir dengan lancar. Ketika orang melangkah ke Kin Creek, mereka bisa melihat sejumlah besar makhluk roh melompat. Ada pohon pinus dengan tiga ekor, seekor rusa dengan sembilan pola warna di tubuhnya, dan seekor kuda seputih salju. Sepanjang jalan, itu menyebabkan mata orang menjadi silau. Pemandangannya indah, tempat itu seperti surga di bumi. Saya mendengar bahwa tidak ada sekte yang ditempatkan di Kin Creek, apakah itu benar? Suyun mengalihkan pandangannya dari pemandangan yang indah, dan bertanya pada Wang Zhong San yang ada di depan. Itu benar. Wang Zhong San menganggukkan kepalanya, Kin Creek adalah tempat di mana banyak orang luar biasa tinggal, dan dapat dikatakan sebagai salah satu dari sedikit tempat surga di benua bela diri langit, dan merupakan tempat paling suci. Di sini, tidak ada sekte yang diizinkan untuk masuk, dan tidak ada yang diizinkan menyentuh tempat ini. Oh, siapa yang menetapkan aturan itu? Pelindung Kin Creek, dan juga orang-orang yang mengatur daftar sungai gunung. Mereka berpikir bahwa sekte sekuler terlalu kejam, dan dibutakan oleh keuntungan, dan akan membawa air ke tanah suci ini. Pelindung Kin Creek, Su Yun terkejut sesaat, dia bergumam, lalu bertanya, lalu mengapa mereka ingin mengatur daftar sungai gunung. Mereka mengira orang-orang berbakat tidak akan membawa air ke tanah suci ini. Logika omong kosong apa, Shen Hao yang berada di samping tidak bisa menahan tawa. Setelah melewati jalan yang sempit dan berliku, sampailah mereka di sebuah tanah datar yang luas dan luas. Tanah datar itu dipenuhi rumputan hijau sepanjang satu inci, dan pohon-pohon berdiri dalam jumlah besar, dan di tanah datar itu, ada banyak pavilion dan rumah. Rakyat jelata Kin Creek tinggal di sana. Tidak ada kota atau kota kecil di Kin Creek, dan semua orang tinggal di manapun mereka mau. Meskipun ini bukan pertama kalinya Su Yun datang ke sini, dia tidak terlalu mengenal tempat itu. Dia menyaksikan Wang Zhong San memimpin kelompok itu berkeliling, dan setelah setengah hari, mereka tiba di lembah mistis di kedalaman sungai Kin. Lembah itu tidak tinggi, tetapi sangat besar. Bahkan dari luar, orang bisa melihat ada patung besar berdiri di dalam lembah Kin jika berdiri di luar. Patung itu sebesar gunung, hampir mencapai awan. Itu megah dan megah, dengan kepala naga dan tubuh manusia, terbungkus jubah panjang, tampak seperti Raja Naga yang legendaris. Dia memegang pedang ramping dengan kedua tangan, dan mata naganya yang cerah memandang ke depan, mengeluarkan semacam aura agung yang bisa menelan gunung dan sungai. Ini adalah lapangan mata Raja Naga Kin Creek yang terkenal. Wang Zhong San berkata sambil berjalan di depan. Sekelompok orang bergegas menuju patung naga. Saat mereka mendekati pintu masuk lembah, mereka bisa melihat sejumlah besar orang mengenakan topeng seputih salju dan jubah panjang seputih salju. Mereka tidak dilengkapi dengan bila atau pedang, dan tidak memiliki roh Ki yang mendalam pada mereka. Mereka berdiri di kedua sisi lembah Kin, tatapan mereka dengan serius menyapu setiap orang. Dan di pintu masuk lembah, ada pintu kayu raksasa buatan manusia. Keempat sisi pintu itu diukir dengan sejumlah besar pola urat tipis seperti sulur, semua pola ini melepaskan aura cahaya, menyebabkan sekelilingnya bersinar dengan warna berbeda. Samar-samar, orang bisa melihat beberapa roh mistik kecil bergoyang dalam aura cahaya. Wang Zhong San memimpin kelompok itu dan berjalan ke pintu, dan menangkupkan tangannya ke arah pria bertopeng berjubah putih yang berdiri di depan pintu. Saya Wang Zhong San, dari keluarga Wang Kota Naga Langit Bang Salong Ao. Ini adalah bakat yang saya rekomendasikan. Kali ini, kami di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi Mountain River List. Wang Zhong San mengeluarkan lencana pesanan putih bundar dari cincin penyimpanannya, dan menyerahkannya. Pria bertopeng berjubah putih itu memegang lencana pesanan dan melihatnya dengan hati-hati sejenak, lalu menganggupkan kepalanya, lencana pesanan itu nyata. Wang Siuyu, daftar sungai gunung mengumpulkan semua pahlawan di bawah langit. Ada banyak ahli dan seniman bela diri yang kuat. Saya harap kalian semua dapat bersinar dalam kompetisi Mountain River List, dan berjuang untuk hasil yang baik. Baiklah, semuanya, ikuti jalan di sebelah kiri, dan temukan Huoyuan. Daftarkan dia, dan dia akan mengatur tempat yang bagus untuk kalian semua berlatih. Masih ada dua hari sebelum kompetisi Mountain River List, kalian semua bisa istirahat di sana. Oh, terima kasih kakak senior. Kinkrik tidak memiliki sekte, dan kami bukan saudara senior, panggil saja kami pembudidaya. Sebelum pergi, kalian semua harus mengambil lencana terlebih dahulu. Dengan itu, salah satu pria bertopeng berjubah putih mengeluarkan beberapa lencana pesanan dari suatu tempat, dan memberikannya kepada Wang Zhongsan dan yang lainnya. Wang Zhongsan membagikan lencana pesanan kepada semua orang. Suyun juga menerima satu. Dia mengeluarkannya dan melihatnya, itu adalah lencana pesanan yang tampak biasa, dan di atasnya terukir kata, serangga, yang dangkal. Maksudnya itu apa? Suyun bertanya dengan rasa ingin tahu. Kaka Wuyun bahkan tidak tahu ini. Karena Anda di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi daftar sungai gunung, Anda setidaknya harus memahami aturan dasar di sini. Hong Yan berkata, kompetisi daftar sungai gunung dilakukan dengan menggunakan sistem tangga, pada awalnya, setiap orang akan menjadi bagian dari, grup serangga, dan kemudian perlahan-lahan naik melalui pertempuran dengan lawan mereka. Ada total tujuh langkah, dan hanya mereka yang memasuki langkah terakhir, akan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi final dengan peserta unggulan. Tujuh langkah. Iya, secara berurutan, itu adalah serangga, ular, serigala, elang, gajah, singa, dan naga. Jadi seperti itu. Suyun menganggup, dan menggantungkan lencana pesanan di pinggangnya. Penjaga yang tersisa dan binatang bertanduk umu tidak diizinkan memasuki lembah, dan harus menunggu di luar kinkrik. Semua orang memasuki lembah. Mengikuti instruksi pria berpakaian putih dan bertopeng putih, mereka menemukan seorang pria bernama Huo Yuan, yang juga mengenakan jubah putih dan topeng putih. Huo Yuan mendaftarkan informasi semua orang dan memverifikasinya. Setelah memastikan bahwa tidak ada kesalahan, dia membawa semua orang pergi. Orang-orang ini adalah pelindung pribadi, semuanya berpakaian putih dan memakai topeng putih. Untuk membedakan siapa adalah siapa, kita hanya bisa melihat lencana nama yang tergantung di pinggang mereka. Wang Zhongsan berkata dengan lembut. Semua orang menganggupkan kepala. Semua orang mengikuti Huo Yuan di depan mereka, tetapi yang mengejutkan mereka adalah bahwa Huo Yuan tidak membawa mereka ke tempat latihan, melainkan berbelok ke kiri dan ke kanan, dan berjalan ke sebuah kolam raksasa. Pada saat itu, sejumlah besar kultifator roh dari seluruh dunia berkumpul di samping kolam. Mereka mengelilingi kolam, dan di bawah pengaturan kultifator berjubah putih dan bertopeng putih, mereka memasuki air satu per satu. Su Yun curiga, dia melihat ke kolam, airnya sangat jernih, cerah dan murni, seperti cermin bersih, bahkan jika seseorang memasuki air, tidak akan ada banyak debu. Tempat apa ini? Wang Zhongsan bertanya pada Huo Yuan. Kolam hati. Kolam hati. Dalam periode waktu belakangan ini, roh iblis dan iblis benua langit telah sering muncul, dan untuk memastikan bahwa kompetisi daftar sungai gunung akan berjalan dengan lancar, setiap peserta harus memasuki kolam hati untuk menjalani tes. Jika peserta adalah roh iblis, mereka akan terdeteksi oleh kolam hati, dan air kolam akan menjadi keruh, dan dua belas pelindung di sekitar kolam hati akan membunuh roh iblis yang terdeteksi. Huo Yuan berkata. Mendengar itu, pikiran Su Yun menjadi tegang. Ada prosedur seperti itu. Belum pernah ada prosedur seperti itu di masa lalu, tapi sudah dimulai dari tahun ini. Su Yun. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan esensi roh jahat, roh jahat Ki sangat tirani, bagaimana mungkin kolam hati tidak merasakannya. Dia dengan cemas melihat ke arah kolam hati, dan melihat dua belas pembudidaya roh berdiri di sekitar kolam hati, mereka seperti patung berdiri di sisi kolam tanpa bergerak. Mengaktifkan mata ilahi skala surgawi untuk diperiksa, Su Yun segera menarik nafas dingin. Dua belas eksistensi Spirit Soul Realm tahap ke-9. Dia hampir tidak mempercayai matanya sendiri. Sejak kapan ada begitu banyak kultifator Spirit Soul Realm tahap ke-9? Eksistensi macam apa yang menjadi pelindung Kinkrik? Baiklah, semuanya, silakan masuk ke kolam hati. Setelah ujian, saya akan membawa semua orang ke tempat untuk beristirahat dan berkultifasi. Huo Yuan berdiri di sisi kolam hati dan berbicara dengan Su Yun dan yang lainnya. Haruskah aku diuji? Su Yun menarik nafas dalam-dalam dan bertanya. Jika kamu telah mencapai sisi kolam hati dan sesuatu terjadi, kamu akan didiskualifikasi, dan akan dikurung sementara. Karena tidak mengikuti ujian adalah tanda bersalah. Petik 2 titik titik petik 2. Hualala. Saat itu, Wang Zhong San dan yang lainnya sudah memasuki kolam hati. Saat mereka memasuki kolam hati, kolam hati segera mulai beriak. Cahaya yang menggelegak dan tembus cahaya keluar dari kolam hati, memasuki tubuh Wang Zhong San. Wang Zhong San segera mengeluarkan suara yang nyaman, dan setelah beberapa saat, dia memasuki kolam hati. Saya tidak pernah berpikir bahwa kolam hati benar-benar memperkuat dan menstabilkan saluran Qi di tubuh saya. Apakah itu bermanfaat? Wang Zhong San sangat gembira. Itu memang efek dari kolam hati, tapi setiap orang hanya bisa mendapatkan manfaat ini saat pertama kali memasuki kolam hati. Jadi seperti itu, ini benar-benar hal yang bagus. Wang Zhong San menghela nafas. Mendengar itu, bagaimana mungkin Luo Xiao Miao dan yang lainnya tetap tenang. Mereka dengan cemas memasuki kolam hati. Kakak Hu Yun, apa yang kamu lakukan? Cepat turun. Hong Yan yang telah memasuki kolam hati tertawa dan berteriak pada Su Yun. Ini, Su Yun mengerutkan kening, dia tidak tahu harus berkata apa. Teman kultifator ini, apakah kamu mengalami kesulitan? Huo Yuan yang berada di sampingnya bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada kesulitan sama sekali. Kalau begitu, silakan masuk ke kolam. Huo Yuan berkata. Su Yun menganggukkan kepalanya, jantungnya berdetak sangat kencang, dia diam-diam melihat ke samping, hanya untuk melihat bahwa kedua belas pembudidaya tanpa sadar telah melihat ke atas, dua belas pasang mata tampak membeku, menatap Su Yun serempak. Gelombang saya telah menarik perhatian mereka. Gelombang. Gelombang tapi, jika saya memasuki kolam, bukankah esensi roh jahat di tubuh saya akan terungkap? Gelombang. Gelombang lupakan saja, dalam situasi saat ini, saya hanya dapat mengambil kesempatan ketika mereka tidak siap dan segera pergi. Gelombang. Su Yun tidak pernah menyangka akan ada segmen seperti itu, dia bernapas dengan kasar, dan akhirnya memutuskan untuk pergi, tetapi sebelum dia pergi, dia harus menstabilkan dua belas kultifator roh. Dia melangkah maju dan berjalan menuju kolam hati. Dia diam-diam telah menyentuh pedang kematian di punggungnya, mengumpulkan kekuatan dan bersiap untuk pergi. Hanya itu, suara mendesing. Separuh tubuhnya memasuki kolam hati, tetapi airnya masih sangat jernih, tanpa tanda-tanda kekeruhan. Ini. Su Yun terkejut. Dia tiba-tiba merasakan dadanya terbakar, Monarch Occult Force di dalam hatinya benar-benar aktif, sejumlah besar profound spirit ki dengan spirit life ki melonjak ke arah evil spirit essence chest di tubuhnya, menutupinya. Kekuatan gaib raja. Su Yun terkejut. Su Yun terkejut.